Dan pemirsa penghobi ikan cupang hias dapat berbangga karena ikan yang hidup di perairan Asia Tenggara memiliki karakter unik dan agresif ini mulai menembus pasaran Eropa dan Amerika Latin. Saat ini, warga mulai ramai mengkoleksi ikan cupang hias saat pasal pandemi COVID-19. Tempat budidaya ikan cupang milik Rizky Pratama, Jalan Bungaran 5, Kelurahan 8 Ulu, Kejamatan Cakaparing Palemang ini selalu ramai dikunjungi penggemar ikan cupang. Di kalangan penggemar ikan hias, ikan cupang umumnya terbagi atas tiga kolongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Fancy merupakan jenis ikan cupang yang cukup terkenal di kalangan penggemarnya. Ikan cupang ini memiliki keunggulan kombinasi warna yang cantik seperti lukisan. Semakin menarik warnanya, tentu harga ikan ini juga akan semakin mahal. Bahkan ada yang mencapai 15 juta rupiah untuk sepasang ikan cupang jenis Nemo. Sementara cupang giant memiliki bentuk badan lebih besar dibandingkan ikan cupang lainnya. Jenis ini memiliki ukuran mencapai 10 hingga 15 cm. Selain memiliki warna yang bagus, cupang giant juga bersifat agresif bila melihat ikan lain yang memasuki wilayahnya. Rizky menyatakan awalnya ikan ini dipelihara hanya untuk aduan saja. Namun, kini telah berubah menjadi ikan hias yang cukup memanjakan mata bila memandang keunikan warnanya. Penanggaran milik Rizky ini telah menghasilkan berbagai jenis ikan cupang hias menembus pasar Eropa dan Amerika lainnya. Ini dari harga kisaran partai 35 USD untuk keluar. Itu perseratus ikan bersama kongkos kirim biasanya. Nah, kalau ke Eropa itu mana? Euro. Euro itu bisa satu pasang 360 euro, itu sekitar 6 juta atau 7 jutaan. Bagi penghobi, selain dapat mengkoleksi ikan cupang, juga dapat menjadi investasi yang menguntungkan bila berhasil mengembangkan jenis-jenis unggulan hingga memiliki nilai jual tinggi. Dari Palembang, Ahmad Saiful N News melaporkan. Terima kasih telah menonton!